Om yang as-sidikin atau tulus yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Keadaan seperti ini disebut penyikapan dan pandangan langsung atau orang-orang yang kasyap dengan mata batinnya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ini ayat 119 kita diperintahkan bagi orang-orang yang berada di tingkatan yang pertama yang memiliki iman. Dipanggil dia untuk membersamai orang-orang yang as-sidikin. Itu artinya apa? Supaya kita bisa mengikuti mereka maka kita diperintahkan untuk sering-sering berkumpul dengan mereka. Membersamai mereka di dalam setiap gerak langkah mereka. Membantu mendukung dakwah syiarnya mereka. Berkumpul dengan mereka senantiasa berkumpul tidak terpisah. Agar kita mengetahui bagaimana niat mereka ketika melakukan sesuatu. Agar kita mengetahui bagaimana ibadah-ibadah mereka di dalam mereka menan-menan membersihkan hati mereka. Dalam ibadah mereka menata hati mereka. Di dalam ibadah zohirnya mereka maupun ibadah batinnya mereka. Tanpa berkumpul dengan kaum as-sidikin ini kita banyak buta dan tuli. Diharapkan dengan berkumpulnya dengan mereka kaum as-sidikin ini. Maka kemudian kita bisa mengikuti jejak langkahnya mereka. Amalan-amalan mereka. Wiritan-wiritan mereka. Di mana kita berkumpul dengan mereka. Siapa contoh as-sidikin? Tidak usah jauh-jauh penyusun kitab sendiri yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Siapapun orang yang membaca kitab-kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berarti kita sedang duduk-duduk bersama mereka. Makanya kalau di majelis ta'alim itu dikasih dupa, dikasih harum-haruman, niatnya dibenerin, duduknya yang benar, apanya semuanya karena boleh jadi di dalam beberapa saat itu ketika suasana hening, ketika suasana menjadi khusyuk, mereka kaum mereka as-sidikin ini berhadir di perkumpulan itu. Harapan kita senantiasa mereka berhadir di perkumpulan di suatu majelis itu pada saat kita betul-betul memusatkan perhatian kita kepada Allah warasuluh dan ingin belajar dengan beliau. Sedangkan penceramah hanya sebagai penyampai saja. Tidak memiliki wewenang apapun, tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan tidak memiliki kelebihan apapun dibandingkan yang mendengarkan. Tidak ada kelebihan apapun, tidak ada keistimewaan apapun, yang istimewa adalah kitab yang sama-sama kita pelajari. Yang menjadi istimewa adalah niat kita masing-masing ketika mempelajari kitab ini. Itu bersama mereka. Lalu kita sering di majelis-majelis pengajian yang betul-betul kitab mereka ini dibaca. Yang bersanat, yang tersambung, yang ada izin daripada guru-gurunya. Nah, dari berkat izin guru-guru itulah kemudian mudah-mudahan kita berharap Allah meridui perkumpulan ini. Apa lagi maksudnya kita berkumpul dengan As-Sidyaqin ini? Berada di majelis-majelis pengajian mereka. Zohirnya mereka sudah tidak bisa nampak, kita lihat karena sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi diruhi mereka senantiasa hadir ketika kitabnya mereka dibacakan dan dipelajari. Allah mazali wa salimu barik alaih wa'ala.